Jari lahir, jari lahir, jari lahir, jari lahir, jari keren Gue keci, gue keci, gue keci, gue keci, gue keci, gue keci Oke, jadi disini, terakhir kesini kita waktu itu ngomongin Soal kesehatan kamu habis surgery juga ya Tapi sekarang setelah surgery, udah waktu sudah berjalan Semuanya oke-oke aja, kesehatan baik-baik aja Olahraga masih jalan terus Thank God, semuanya berjalan baik-baik aja Tapi tetap harus aware juga Kalau yang dulu kan karena belum ketahuan ada apa-apa Kayaknya cuek aja kan Kalau olahraga terus bisa berjam-jam gitu Kalau sekarang ya tetap berolahraga Tapi kalau misalnya udah titik, ini kayaknya agak capek Ini cukup Jadi semua baik-baik aja ya Terus ada rencana untuk mencari neni atau mama Atau sekarang ada pasangan atau gimana gitu Kamu kepikiran atau gak mikirin sama sekali atau gimana sih? 50-50 sih Kepikiran, tapi juga kadang-kadang ah cuek deh Karena mungkin cueknya itu pas mikir Udah capek mikirin urusan kerjaan sama anak-anak Terus sekarang misalnya kalau ada seseorang yang harika Berarti mesti berbagi energi lagi Dan orang itu harus bisa ada pasti dengan anak-anak juga Dan yang pertama ya itu Dia harus cocok sama anak-anak Anak juga suka sama dia Itu prioritasnya Udah pernah ada kenalin gak? Aduh kita pengen tau banget deh Ya kalau ada teman-teman pasti kasih tau Emang mau cari kayak apa sih Kak Marsa? Wah Buatnya kayak gimana Ini cari yang kayak gimana? Yang pasti kan cocok sama anak-anak Ya itu pertama Terus yang kedua ya Ya senang olahraga juga Oke Iya lah harus ada similar interest ya Jadi bisa sharing Terus juga Ya Harus juga masak gak? Juga masak Kalau bisa sih Kalau bisa iya Karena perut itu penting ya Tapi sekarang lagi banyak fokus sama kerjaan sama anak-anak Ini kemana ada foto nih Ini lagi ada acara pesi Seru banget kayaknya Semuanya pake superhero Ini lagi itu ya penonton film ya? Nonton bareng Justice League Ini yang minta dandan kayak begini Anak-anakmu Apa kamu yang minta? Kalau kamu mah udah emang superman banget sih ya Cocok banget Ini yang pengen dandan begini siapa? Pertama si Brinetnya itu memang suka sama Wonder Woman Gal Gadot Gal Gadot ini dan Dia Aduh pokoknya stalking Instagramnya Liat dong daddy lagi apa lagi apa gitu Oh serius ngefans banget Iya ngefans banget Akhirnya aku pernah direct message juga Belum dibalas Belum dibalas Gitu Gak 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 direct message Bilang apa? Eh mbak permisi Mbak ngefans Aku juga sih Bapaknya juga Bapaknya juga Ini aku Itu apa? Nge DM apa? Bilang apa? Ya bilang aja Mama My kids They're big fans Okay Tapi belum dibalas Nggak dibalas Oh bentar Mbak Gal ini nonton Nonton program ini Mbak Gal Sis Ini temen gue Kan dia DM Lo tolong cek deh DMnya Balas aja Anak-anak ya Ini bahasa Indonesia ya Taya? Oh Gal mah Kita kan di ini Cipete Makan padang bareng gitu Terus akhirnya Terus dia minta Akhirnya aku Si brinetnya Pengen punya kostum Wonder Woman Yang exactly Exact look like Punyanya si Gal Gadot itu Terus kamu cari apa bikin itu? Untung aku kenal Beberapa temen-temen Dari komunitas cosplay Indonesia Oh cosplay I see Terus mereka suka Bisa customize Udah deh Tolong buatin Akhirnya ukur-ukur Jadi Pas film ini Keluar Oh bahagia banget Tapi kayaknya kamu Emang yang kayak gitu ya Kamu tuh so hands on Maksudnya Whatever the kids want Kayak sekarang nih kan Mau jalan-jalan kan Mau bawa anak-anak pergi gitu kan Ke Bandung gitu Terus ngelibatin mereka Terus Khususnya yang Yang gede Yang brinet kan Udah bisa diajak Diskusi Oh that's nice Dedy bagus nggak baju ini Dedy mau kesini Oke sih Kalau misalnya Dedy Kenalin ini Yayang aku Gimana Dedy Gua pake kata yayang Gua pake kata yayang Temen Temen Dedy Enggak Kalau brinetnya Brinet ini kenalin Kalau brinetnya Oh ini Brinetnya kenalin Dedy ini aku Dedy gimana Dedy aku mau pergi kencan Bentar ya Dedy Yang mau bu Dedy C Dedy mau pergi dulu ya Mau pergi nonton Sama si Ini Dedy Enggak Kalau brinet yang minta izin Dia yang bilang Dedy mau pergi kencan Dedy tuh Dedy bilangnya gimana Balasnya apa Dedy Dedy Oke silahkan Dedy Dedy pasti belakang kamu ya Terima kasih ya, terima kasih sudah ada disini, selama jalan-jalan sama anak-anak aku gak akan ngambil waktu kamu lebih banyak lagi, aku tau kamu mesti pergi jemput mereka terus pergi ke Bandung, thank you so much, dan jangan kemana-mana, kita ntar ngobrol lagi tetap disini ya, kita juga senang ada kamu disini, tetap di Sarasaya. THR, emang itu emang gak sih, kalau kayak aku sih gak pernah dapet THR sih, serius, soalnya kan gimana ya, tapi alhamdulillah walaupun gak pernah dapet THR, aku tuh kayak abis kontrak film, terus ada beberapa iklan, alhamdulillah banget. Jadi rejeki ada, tanpa THR pun rejeki cukup? Alhamdulillah. Oh iya udah berarti aku gak usah ngasih THR, tadinya kepikiran terlintas ya. Aku aja ya, aku aja. Itu udah makmur, gak usah juga. Iya, jadi aku, tapi kamu rejeki kan lancar semuanya, jadi gak perlu lagi, tapi kebanyakan jadi sombong. Iya kan, takutnya gitu.